Intro Beberapa wilayah di Indonesia telah melakukan PSBB sejak 2020. Meski demikian, kasus COVID-19 tidak juga bisa dibabat. Sementara Wuhan, tempat virus berasal dari China, telah dapat memperkecil paparan COVID-19. China mengambil tiga langkah ekstrim pada 2020 untuk Wuhan. Pertama, menutup keluar masuk akses Wuhan ke daerah lain. Para warga dipaksa melakukan jaga jarak secara ekstrim dan karantina mandiri. Kedua, pemerintah pusat melakukan mobilisasi massa tenaga kesehatan. Setidaknya ada 42.000 dokter dan perawat yang digerakkan ke Wuhan. Ketiga, wajib masker dan deteksi suhu. Nah, yang ketiga ini juga ditiru di Indonesia dan seluruh dunia. Ada pun total kasus COVID-19 di China hanya 89.115 dengan kematian 4.635. Total angka kesembuhan di sana mencapai 82.630. China telah berhasil menekan COVID-19 dengan strateginya. Hmm, apakah kita perlu menerapkan cara China memutus mata rantai COVID-19, sobat bisnis? Pasalnya, total kasus harian terus bertambah. Satgas COVID-19 mencatat sejak 2021, kasus harian bertambah lebih dari 10.000. Ada pun total kasus sejak Maret 2020 mencapai 989.262. Sementara angka kesembuhan mencapai 798.810 orang. Total kematian sejak tahun lalu sekitar 27.835 orang. Dengan rata kasus harian lebih dari 10.000. Tinggal menunggu waktu, total kasus menembus 1 juta. Apakah sobat bisnis menginginkan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.